Indonesia U16 menang 2-0 atas Filipina U16 pada Laga Pertama Grup A, Piala AFF U16 2022. Tim Merah Putih bisa memanfaatkan dukungan fans di Stadion Maguwo Harjo, Minggu Malam 31 Juli 2022. Pada awal Laga, Indonesia U16 segera menyerang Filipina U16. Upaya itu berbuah manis, lantaran pemain lawan melakukan gol bunuh diri pada menit ketiga. Setelah memimpin 1-0, Indonesia U16 terus mengurung pertahanan Filipina U16. Namun sejumlah serangan yang dilancarkan squad Dimasakti belum berhasil melahirkan gol kedua. Memasuki menit ke-25, Indonesia U16 terus menggempur The Young Ascals, julukan timnas Filipina U16. Sayang, beberapa tembakan yang dilesatkan Garuda Muda gagal menemui sasaran. Di sisi lain, Filipina U16 terlihat tidak bisa berbuat banyak. Meski menerapkan skema serangan balik, serangan mereka selalu terputus di lini tengah Indonesia U16. Pada menit ke-37, Indonesia U16 akhirnya berhasil menambah keunggulan. Arkan Kakak Putra pada menit ke-37 berhasil menyontek bola masuk ke gawang Cesar Inigo. Alhasil, Indonesia U16 unggul 2-0. Setelah itu, tidak ada gol lagi yang tercipta hingga babak pertama selesai. Indonesia U16 tetap unggul atas Filipina U16 dengan skor 2-0 saat rehat. Di babak kedua, Indonesia U16 tetap menerapkan pola permainan ofensif. Unggul 2 gol, para pemain berhasil mengurung pertahanan Filipina U16 hingga memasuki menit ke-5-5. Kendati begitu, pelatih Christopher Edim nampaknya menginstruksikan anak asuhnya agar lebih berani melancarkan serangan. Namun, upaya yang dilakukan Filipina U16 masih belum menemui hasil. Sementara, Indonesia U16 masih terus menggedor pertahanan lawannya. Serangan yang dibangun mereka beberapa kali hampir membuahkan gol, namun skor sementara masih 2-0. Menjelang akhir laga, Indonesia U16 masih mengurung pertahanan Filipina U16. Namun, tetap tidak ada gol tambahan hingga pertandingan di babak kedua selesai.